Halo pemirsa, disini saya akan share informasi tentang cara pengucapan bahasa Inggris yang benar. Ini merupakan video lanjutan dari video tutorial pengucapan bahasa Inggris sebelumnya. Tapi disini yang saya akan fokuskan adalah stress syllables, yaitu suku kata yang mendapat penekanan. Apa itu stress syllables? Saya stress syllables itu terdapat dalam kata-kata bahasa Inggris. Langsung saja ke contoh berikutnya. Disini ada stress syllables atau suku kata bahasa Inggris yang mendapat penekanan. Disini ada kata present. Nah, ini ada kata present. Ini ada dua suku kata pemirsa. Suku kata pertama adalah pre, yang kedua adalah sen. Sen. Jadi ada dua suku kata present. Nah, disini suku kata yang mendapatkan penekanan adalah suku kata pertama, yaitu pre. Tapi kalau ini dalam kamus tampilannya seperti begini. Ini dalam kamus satu lagi seperti begini. Dibacanya, lihat. Karena yang mendapat penekanannya adalah suku kata pertama, jadi tampilannya seperti begini. Tanda garis kecil di atas suku kata pertama. Awal suku kata pertama. Dibacanya, present. Nah, ini tanda ini adalah swat sound atau e, ya. Present. Nah, ini juga, ini saya ambil dari kamus Oxford, ya. Tidak ada e-nya, tapi dibacanya sama dengan ini. Present. Present. Jadi, tidak, karena yang mendapat penekanan adalah suku kata pertama, maka di ucapkannya tidak present, tapi present. Ini artinya hadiah atau pemberian, pemeriksa. Misalnya dalam kalimat, I got the present from my boss. Ya, I got the present from my boss. Jadi, tidak, I got the present from my boss. Tidak. Itu artinya hadiah atau pemberian. Kemudian, contoh yang kedua, What is your present job? Apa pekerjaanmu yang sekarang? Ya, disini artinya sekarang. Seperti dalam grammar, ya. Present tense. Itu dibacanya bukan present, tapi present tense, ya. What is your present job? Nah, itu dibacanya begitu. Kemudian, ingat ini suku kata yang pertama yang mendapat penekanan. Kita lihat contoh yang kedua. Ini sama, katanya present. Tapi, yang ditekannya suku kata yang kedua. Desainnya itu, ya. Desainnya itu. Nah, ini. Dalam kamus tampilannya seperti begini. Ya, ada tanda garis di atas. Dibacanya present. Nah, present artinya menyajikan atau menampilkan, ya. She will... Ini contoh kalimatnya ini, ya. She will present... Nah, she will present interesting cupcakes, ya. Dia akan menyajikan kue mangkuk yang cantik atau menarik. Tomorrow, I'm going to present, ya. Tomorrow, I'm going to present my paper. Nah, ini di ucapkannya present. Jadi, suku kata yang kedua. Ini cara membacanya present. Nah, jadi jangan keliru dengan... Dengan apa? Dengan yang pertama ini. Kalau ini penekanannya di awal. Present. Nah, itu cenderung ke hadiah pemberian, ya. Atau bermakna sekarang. Kemudian, kita lanjut ke ini. Ini. Ini juga mendapat penekanan ada yang di awal. Suku kata pertama. Atau yang di suku kata kedua. Nah, coba... Ini tampilan di kamus, ya. Dibacanya... Ini cara membacanya, pemirsa. Record. Nah, ini dibacanya E, ya. Suat sound. Record. Record. Nah, bukan... Bukan arti code. Atau record. Bukan. Tapi record. Ini artinya catatan... Kata benda, ya. Ini catatan rekaman. Misalnya, he has the police record. He has the police record. Dia punya catatan di polisi. Ya, artinya dia tidak bersih lah. Punya catatan kriminal, gitu. Ya, ini catatan atau bisa juga rekaman, ya. Record. Yang kedua, ini ada di suku kata yang kedua yang mendapat penekanannya. Record. Nah, record. Jadi, bukan record. Bukan record. Bukan, tapi record. Nah, gitu. Ya. Ini artinya mencatat atau merekam. Kalau ini kata benda. Kalau ini kata kerja. Mencatat atau merekam, ya. Don't record. Nah, don't record anything during the session. Jadi, selama sesi tertentu, kita tidak boleh mencatat apapun. Jadi, jangan mencatat atau merekam apapun selama sesi berlangsung, gitu, maksudnya. Don't record. Ya. Don't record anything during the session. Ya. Record, ya. Jadi, suku kata, apa? Kata yang pertama dengan yang kedua, sama spelling-nya atau ejaannya, tetapi beda penekanan. Jadi, itu beda penekanan. Suku kata akan bisa menjadikan beda maknanya. Oke, kita lanjut. Nah, ini nih. Ini menarik, pemirsa. Yang satu, artinya penting. Yang satu lagi, beda memang. Apa namanya, ejaannya beda. Tetapi kan kadang-kadang saya suka mendengar, it's very important. Ya, seperti itu ya. Important. Padahal, coba kita satu-satu dulu ya. Nah, ini artinya penting. Lihat. Important. Ini tanda cara membacanya. Dalam kamus yang lain, cara membacanya seperti begini. Important. Important. Yang ini important, ya. Jadi, penekanan ada di suku kata yang kedua. Nah, yang kedua. Ini ada berapa suku kata, pemirsa? Satu, dua, tiga. Jadi, tapi yang mendapat penekanan, suku kata yang kedua. Important, ya. Atau important. Nah, ini. It's very important for me. Dia sangat penting buat saya. Tapi, kadang-kadang saya suka salah denger, ya. Dari yang baru belajar bahasa Inggris. Nah, yang ini artinya lemah sahwat pemirsa. Tapi, penekanannya ada di suku kata pertama. Impotent. Ini bahasanya E, ya. Impotent. It's very important. Nah, itu kan beda makna. Tapi, memang sebenarnya cara menulisnya atau spellingnya atau pengejaannya berbeda. Tetapi, kadang-kadang diucapkan kok kayaknya terbalik, ya. Oh, it is very important. Padahal, important itu adalah lemah sahwat. Jadi, jangan terbalik, ya, mengucapkannya. Kalau yang ini, kadang-kadang saya dengar juga. It's very important, ya. It's very important. Tentang masa dia sangat lemah sahwat, kan. Misalnya, padahal dia itu sangat penting diperlukan di perusahaan ini. Jadinya, karena salah mengucapkan, jadinya he is very important. Padahal salah, harusnya important, ya. He is very important, ya. Cara membaca ini juga beda, ya, pemeriksa. Ada di video tutorial saya sebelumnya. Very, ya, bukan fairy atau peri, ya. Very, jadi, it's very important for me. Nah, itu. Jadi, jangan terketukar. Antara important dengan impotent. Jadi, ini suku kata kedua. Ini suku kata pertama. Yang ditekannya, maksud saya. Nah, ini. Yang satu, makanan penutup. Cuci mulut. Yang kedua, ada gurun pasir. Cuma, bedanya memang spellingnya ini double S. Kalau ini single S saja. Tapi, kadang-kadang juga salah penekanan kata bisa salah arti, ya. Nah, ini dibacanya. Ini ada swat sound juga. Tapi, panjang, ya. Dessert. Nah, ini. Bukan dessert. Bukan, tapi dessert. Nah, yang ditekan ada suku kata yang kedua. Ini makanan penutup atau cuci mulut. Tetapi, kalau yang berarti gurun pasir, penekanannya ada di suku kata pertama. Nah, dibacanya lain. Desert. Nah, desert. Jadi, bukan desert. Bukan, tapi desert. Nah, penekanan ada di awal suku kata. Ya, atau suku kata pertama. Lihat. Salah pengucapannya. Salah pendekankannya. Makanya, akan beda maknanya. Oke, nah, ini juga saya sering mendengar, ya. Pengucapan tentang, nah, ini. Tahu, ya. Ini diucapkannya, career. Ini, ya. E, pemirsa. Ini ditekannya di suku kata kedua. Career. Career. Jadi, bukan career. 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 Nah, ini. She is a successful. She is a successful. Yeah, sorry. She is a successful career woman. Nah, kadang-kadang saya dengar Career woman. Salah. Harusnya ke. Career woman. Karena kalau career woman, Nah, itu ini. Ya. Ini. Career. Ucapkannya, penekanannya ada di awal. Career. Ya. Artinya, she is a carrier of typhus. Nah, artinya bahwa wanita ini adalah pembawa penyakit tipis. Ya. Atau dia punya gen. Misalnya, carrier of diabetes. Ini punya gen penyakit gula dari keluarganya. Ya, penyakit keturunan dari keluarganya. Jadi, dia pembawa penyakit, ya. Pokoknya, dia pembawa aja. Bukan saja penyakit. Tapi, dia yang menyebarkan sesuatu. Ya. Atau membawa. Nah. Jadi, ini di ucapkannya bukan carrier. Jadi, kalau she is a successful carrier woman, ya. Mungkin maksudnya wanita karir yang sukses. Padahal, kalau dibacanya carrier, bukan wanita karir yang sukses. Tapi, wanita penyebar sesuatu. Bisa penyebar penyakit atau pembawa penyakit, ya. Yang sukses, gitu. Bisa pembawa penyakit atau pembawa siar atau apa. Pokoknya carrier. Tapi, ini carrier di sini juga. Kalau dibacanya carrier itu bermakna pembawa penyakit. Atau genetik. Penyakit keturunan. Jadi, kalau yang ini, awas jangan carrier. Tapi, career. Penekanan ada di suku kata kedua. Career. Kalau ini, yang pembawa penyebar itu carrier. Carrier. Jadi, bukan carrier. Salah, ya. Jadi, ini yang sering saya dengar, ya. Dari, ya. Apa namanya? Dari yang mungkin yang baru belajar bahasa Inggris, ya. Tapi, karena sudah tahu. Jadi, tolong diperhatikan. Karena, ini bisa salah penekanan. Salah mengucapkan. Penekanannya salah di suku kata ke-1 dan ke-2. Bisa merubah arti. Oke. Ini saya dapatkan dari sumbernya. Ini Oxford Advanced Learner's Dictionary. Dan, satu lagi. Kamus Inggris Indonesia. Ini pengarangnya. Oke. Thanks for watching.